Happy weekend, good people. Saatnya kita lihat keseruan para rapor tercilik. Kita lihat yuk keseruan adiat di tempat peternakan ikan arwana yang harganya bisa mencapai ratusan juta loh, good people. Selain itu ada Ocean yang siap bikin kita ngilir di restoran fine dining, tapi di kakinimak. Wah, unik banget ya. Tipe seperti ini biasanya itu dikisar 50 jutaan ke atas. Hah? 50 juta, Pak. Terus kalau misalnya yang cadangan telurnya itu putus gimana, Pak? Kalau yang putus nanti akan kita plastikin, kita karantina. 3, 2, 1, tadaaaah! Dan sampai kelewatan ya, tetap di catatan si bocil. Seru banget loh. Ayo, silin-silin, Pak. One, two, action! Catatan si bocil, pasti selalu curia. Tak pernah putus asa, tetap berusaha. Segala tantangan jadikan cerita. Catatan si bocil, bermain bergombila. Catatan si bocil, pasti selalu curia. Liputan yang menarik di setiap hari. Dari kita para reporter cilik. Catatan si bocil. Wow, udah jadi. Tapi udah jadi kayak gini udah malam, Ocean belum dateng juga. Dimana sih Ocean? Belum. Assalamualaikum, Kasiaina. Maaf ya. Maaf ya, aku telat ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi macet di jalan. It's okay, it's okay. Okay, mending kita langsung open yang liputan di sini aja deh. Okay, ayo, ayo, saya siap. Kamu selamat banget kan liputannya? Iya. Okay. Okay. Ini Ocean. Okay, ayo, ini mic. Stand by ya. Iya. Stand by. Tiga, dua, satu. Silahkan. Ocean, kenapa sih Ocean? Siapa sih? Itu ada siapa? Dah, gak jadi. Gak apa sih Ocean? Enggak, enggak. Enggak, kenapa kok. Jadi kita langsung liputan aja ya. Okay, yuk kita mulai. Elan ya, stand by. Tiga, dua, satu. Silahkan. Halo, good people. Kembali lagi bersama aku Ocean di Cetatan Si Bocil. Seru banget loh, hari ini Ocean ada di Sicilia Strict Dining yang ada di Kelapa Gading. Restoran ini lagi viral loh di Swasmat karena konsepnya yang unik dan kayaknya satu-satunya di Indonesia deh. Daripada penasaran sumik apa, yuk masuk ke dalam yuk. Ayu. Sebelum melihat diputan Ocean di Fine Dining kaki lima, kita lihat yuk diputan adiat di tempat peternakan arwana. Let's go. Yes, akhirnya aku mau snorkelnya juga nih sama adiat. Tadi dia bilang katanya mau nangkep ikan. Nah, tapi nangkep ikan kok di mana nih ya? Masa nangkep ikan di Cibubur sih? Bang, ada laut apa di Cibubur? Alah, biarin aja lah. Adiat! Hmm? Ayo, ayo, ayo. Ayah, Cila, Kak Cila. Hah? Eh, Kak Cila ah. Apaan? Kok ya bu banget sih? Rame banget bawa arwana snorkel. Ih, ngapain sih bu, barang banyak begini ya? Katanya kamu mau ngajak ngambil ikan. Berarti ngambil nyemprung ikan. Berarti kan ini kan, sambil cash snorkel gitu kan. Kayak untuk kita dipuluh seribu, kan itu kok belum jadi tuh. Ih, ini tuh ngedalem, Kak. Paling berapa sepahanya Kak Cila? Enggak, enggak badam-dalam. Ah, gimana? Ini gak jadi ke snorkeling lagi nih? Ih, emang aku kan udah bilang snorkeling. Aku bilang. Ini sekarang kita mau ngambil nanti. Ngelam ngembil nanti. Hah? Arwana. Arwana? Aku gak mau kalau kayak gitu. Dih, kenapa ikan arwana mahal? Aku gak mau aku takut. Ih, ikan arwana mahal loh, Kak. Gak mau aku gak mau. Kalau gitu jangan kita berdua aja, harus menambah satu per tahun lagi. Dih, ngajak siapa? Oh iya, Marvel bisa bener. Enggak, apaan itu mana? Kecil, gak mau. Itu lah, yang waktu itu lah. Dilihat itu enggak. Kenapa kita liputan di Denfield? Ih, si bintang. Emang suara ikan aku udah diurusin? Kita telpon dulu ya, si bintangnya. Eh gini. Halo? Halo bintang. Kamu kesini dong. Aku lagi di, dimana nih? Eh, kita dimana? Di Cibubur? Di tempat peternakan ikan arwana. Kamu kesini ya, katanya mau kerja di net. Ya kan? Emang si Vy? Udah, oh ntar dulu. Iya, nanti kamu kesini aja, kita ketemu disini dulu ya. Emang si Vy udah diterima, udah lewat. Hah? Apa? Emang si Vy udah diterima, udah lewat. Lama-lama kurus. Lah gimana sih? Ya biarin aja, makanya kita liat dulu. Nanti kalau ada dia kerjanya kan baru kita bisa, apa tuh namanya, ngasih tau ke HRD. Iy, cewek banget sih. Tepan pake dibuka-buka segala. Wah, dia jadi kita kapan nyemprung ikannya? Nanti, tunggu dong. Kak, kita liat-liat dulu, kita liputan dulu. Tapi bagus sih ikannya nih, Mas Zaya. Eh, Mas Zaya adih ya, Pak. Nih. Tuh, ikannya mahal-mahal loh, Kak. Eh, bawainnya. Ini kamu punya aku. Ini udah, makanya bawah sendiri. Itu ada narasannya. Oh iya. Halo Pak, adih ya Pak. Ahmad. Cilla. Ahmad. Ya, gimana? Saya mau izin liputan ya, Pak. Oke, boleh, boleh, boleh. Silahkan. Ini kita opening di sini dulu aja nih, Adi. Iya, iya. Boleh, ya. Pak, saya opening di sini ya, Pak. Ya, nggak apa, silahkan. Mik, Kak. Miknya. Mik. Ih, repot. Repot banget sih, bolehnya banyak banget. Aduh, yuk. Ayo, Pak. Ayo, ayo. Udah siap? Tiga, dua. Mbak Cilla. Eh, tunggu, 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 Radia. Siapa itu, Kak? Bintang, penyelamat aku. Aduh, di bintang dulu kan. Beneran dateng. Iya lah, namanya juga cewek cantik pasti didateng. Yuk. Yaudah, sekarang kita mulai dulu ya. Yaudah, bintang bentar dulu ya. Oke, Mbak Cilla. Tiga, dua, satu. Action. Halo, good people. Kembali lagi di chat dengan Cibocil. Seru banget loh. Nah, sekarang aku udah ada di peternakan ikan arwana nih. Tepatnya ada di citra ikan jelas Indonesia yang ada di daerah Cibubur. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Pak, kalau di sini, Bapak jual ikan arwana itu rata-rata. Harganya berapa, Pak? Di sini kita menjual arwana itu dari size 15 cm sampai yang paling besar. Itu di 70 cm ke atas. Tapi kalau untuk variasi harga, kita di sini mulai di harga 4 jutaan sampai ratusan juta juga ada. Wah, ratusan juta? Iya, betul. Pak, emang yang bikin ikan arwana itu mahal itu apa sih, Pak? Nah, sebagai edukasi, yang bikin arwana itu mahal pertama pembudidayaannya itu sulit. Yang kedua, ketika hasilnya pun nggak banyak seperti ikan-ikan hias lain. Kalau arwana itu sendiri paling menghasilkan untuk satu periode itu 30 sampai 40 telur. Yang ketiga, biasa dalam arwana itu pertumbuhannya kan agak lambat. Seperti itu. Jadi membutuhkan proses yang nggak cepat. Nah, Pak, terus kalau yang paling mahal yang mana, Pak? Nah, yang paling mahal itu ada di depan adiat nih. Kita lihat. Wah, bagus banget ya adiat. Nih, kita lihat. Nah, inilah arwana, salah satu arwana yang memang mempunyai nilai yang cukup fantastis. Kenapa sih bisa mahal? Karena pertama, badannya proporsional. Kemudian juga dari segi warnanya pun udah mulai merah ya. Pasti supernya kan merah kan? Betul kan adiat. Kemudian yang paling penting, kita ketok nih adiat. Nggak stres. Aman. Coba adiat, coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, bukan. Bukan ya. Nah, kalau yang ini emang harganya berapa sih, Pak? Nah, kalau untuk yang tipe-tipe seperti ini, biasanya itu dikisaran 50 jutaan di atas. Hah? 50 jutaan? 50 jutaan di atas. 50 jutaan di atas.